Intro Safety, Security, dan Service Menjadi pilar utama dalam mengelola kebandar udaraan Memberikan kepuasan yang optimal para pengguna jasa penerbangan wajib dilakukan Seperti Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Bandara seluas 51 ribu lebih hektare ini terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Merupakan pintu gerbang Indonesia Kawasan Timur Intro Melayani 225 rute penerbangan 18 maskapai melayani penerbangan domestik Dan 2 maskapai yang melayani rute internasional Kapasitas tampung sekitar 8 juta penumpang per tahun Tak salah, berbagai fasilitas disediakan Seperti areal komersial, pasar wisata belanja, hotel Serta fasilitas publik yang bernuansa ramah lingkungan Eko Airport merupakan konsep yang diusung Bandara Sultan Hasanuddin saat ini Ketersediaan ruang terbuka hijau, sejuk, dan ramah lingkungan Merupakan target yang ingin diwujudkan jajaran teamwork Dalam memberikan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan wisatawan yang berada di bandara Tentunya untuk menuju world class airport itu Sultan Hasanuddin Airport ini selalu terus berbena Dan berbena mengikuti perkembangan yang ada Peningkatan pelayanan sudah pasti Peningkatan keamanan, keselamatan Itu sudah merupakan kebutuhan Kebutuhan yang paling mendasar Sehingga dari sisi keamanan, keselamatan, pelayanan Ini hal yang paling utama yang selalu kita create Harus selalu kita tingkatkan Kemudian pelayanan yang menimbulkan ekspektasi bagi penumpang itu sendiri Sebagaimana beliau tidak lagi merasa di airport itu hanya untuk naik turunnya Pesawat atau penumpangnya Tetapi di airport ini dia bisa rekreasi Bisa santai, bisa berbisnis, bisa bertemu dengan teman, keluarga, dan lain sebagainya Inilah yang ingin kita ciptakan di sana Inilah Eko Airport Bandara Sultan Hasanuddin Bentangan atap seperti gelombang lautan Memaksimalkan pencahayaan alami Dari kolong-kolong kaca, cahaya dibiarkan tetap menyinari ruangan dalam bandara Konstruksi ini sebagai langkah untuk mendukung Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Dengan predikat World Class Airport Sebagai layanan standar di Bandara Internasional di dunia Pelayanan di Bandara Sultan Hasanuddin sudah maksimal Sudah artinya maksimal dalam tanda kutip Ini belum capai pada tahapnya Mewujudkan bandara yang friendly dan interaktif adalah target semua bandara Di bawah naungan PT Angkasa Pura I Bandara di bawah naungan PT Angkasa Pura I ini Memiliki pemandangan suasana malam yang sangat menawan bagi wisatawan Lihat saja, pancaran cahaya lampu sorot Begitu jelas menggambarkan kemegahan Sultan Hasanuddin Airport ini Kontur bangunan bandara terlihat sangat apik dan menawan Ditambah lagi hadirnya air bancur bergoyang Yang terletak di areal parkir bandara Pelayanan yang menimbulkan ekspektasi bagi penumpang itu sendiri Sebagaimana beliau tidak lagi merasa di airport itu hanya untuk naik turunnya pesawat atau penumpangnya Tetapi di airport ini dia bisa rekreasi Bisa santai Bisa berbisnis Bisa bertemu dengan teman Keluarga dan lain sebagainya Inilah yang ingin kita ciptakan di sana Sejumlah penghargaan pernah disabot bandara Sultan Hasanuddin Seperti pada tahun 2011 dan 2012 Pada 2011 Bandara Sultan Hasanuddin masuk dalam kategori tiga besar bandara terbaik di Indonesia Selain itu bandara Sultan Hasanuddin juga mendapat penghargaan PES Airport Dan Kreatif Airport pada Bandara World 2012 Inilah bandara yang friendly dan interaktif di kawasan Indonesia Timur Budanya paling inginnya aja Sepak apa Kayak apa sih namanya Anu-anu tradisional Tradisionalnya gitu Nah dimasukkan kan di bandara-bandara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!